Kak Harfi Malaiholo, Kalita Zen, Kak Roni Sianturi, Kak Andre Hanusa, ini tergabung, sebenarnya masih ada yang lain juga ya? Iya, cuman bertempat tergabung dalam Seniman Nusantara. Siapa lagi kak yang tergabung kak? Ada Nindy Ellis, Tamara Geraldine, Cicak Uswoyo, Cicak Uswoyo, dan I.I. Sugianto. Wow, yang aku salut dari Seniman Nusantara ini, gak berhenti ya? Maksudnya keep doing something. Aku ingat waktu itu di WA oleh Kak Andre Hanusa, ini ada Seniman Nusantara, dan Kompas TV dengan sangat senang hati meliput dan memberitakannya. Sesuatu menurut aku adalah, ini bukan bermaksudnya age, umur itu gak menghalangi untuk tetap berkarya. Soalnya kan kalau kita tahu Kak Harfi dari tahun 70 loh. 45 tahun loh. Udah nyanyi 70 tahun, dari tahun 70 udah nyanyi, gak ngapa-ngapa nyanyi doang sampe sekarang. Wow, dulu aku tuh ngefans sama Harfi. Semua ngefans. Iya, tiba-tiba bisa nyanyi dengan beliau kan berkat banget. Iya gak sih? Jadi kalau Bung Harfi festival, kita yang doang, amin. Betul. Kemudian menang nih, menang. Ya kita nonton bulu tangkis. Mengenai Seniman Nusantara, sebetulnya kami kan ada 9 orang ya, dan kami juga selalu menyuarakan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Bahwa kami kebinekaan itu adalah untuk kami, sesuatu yang patut dihargai dan patut dihormati gitu. Makanya waktu itu kita telepon Rosi kan waktu itu juga untuk single idul fitri waktu itu kan. Betul, single idul fitri, betul. Dan ini salah satu contoh Mel, bahwa di tengah pandemi, gak berhenti berkarya. Iya dong. Waktu itu aku ditepon Kak Andre, Kak Harfi juga, itu masih pandemi, launching single-nya untuk idul fitri. Tapi justru ya kak, menurut aku di tengah pandemi ini, justru Tuhan tuh sepertinya mengizinkan kita melewati hal-hal yang apa namanya, dua tahun ini ya, terakhir ini. Kita tuh kayak di-squish, di-press. Kalau kata pastor di gereja aku, pastor Jeffrey Rahmat, the best of us tuh bener-bener di-squish sama Tuhan. Jadi keluar. Yang tadi kita pikir, we were in our comfort zone, udah nyanyi, tinggal dibayar, pulang. Aku juga gitu kan, kita mungkin nge-MC yang kita bermodalkan suara gitu. Sekarang kita mulai berpikir saat kemarin gak bisa kemana-mana, apa yang harus bisa dilakuin nih. Supaya talenta bakat ini tetap bisa mengalir. Karena kan orang-orang kayak kita tuh kalau misalnya gak ngapa-ngapain tuh senyo kan, pusing kan gitu. Aku ngikutin Youtube mulu. Nah, akhirnya aku bikin Youtube, right gitu, bikin Youtube yang tadi gak pernah kepikiran kak gitu. Habis ini mau nge-vlog sama Kak Rosin ya. Iya kan, tadinya kan pekerjaan mengejar artis atau public figure atau narasumber tuh hanya media kan. Sekarang ternyata kita merasakan gitu bahwa kita mencari untuk vlog kita lah misalnya gitu ya. Ternyata jadi media tuh berat juga ya. Wartawan tuh ternyata berat disuruh nunggu, kadang-kadang WhatsApp gak dibalas. Jadi akhirnya kita keluar dari comfort zone dan the best of us yang tadi kita gak pernah kepikiran it was in us. Udah segitu lamanya, keluar juga akhirnya gitu loh. Ada bakat terpendam. Ada potensi-potensi yang kita gak tahu itu mana bisa keluar. Lita ini di Seniman Suantara jadi IT sekarang. Wow. Dia bisa penggal. Dari terpaksa sampai bisa. Wow. Ya itu kadang-kadang kita banyak belajar dari sesuatu yang sebenarnya kita suka tapi kita gak berani gitu ya melakukan. Ternyata oh ternyata kita bisa gitu. Orang lain bisa pasti kita juga bisa. Itu tadi yang nyanyi Tongam itu video editor Kompas TV. Wow. Boleh sesekali dipinjam. Iya, iya. Dan sebelahnya adalah ternyata istrinya. Keren gak tuh coba? Keren banget. Dan aku juga ngerasa selama pandemi ini yang tadinya kita di profesi kita biasa dilayani. Di pandemi ini kita diajar untuk belajar melayani. Melayani. Ya luar biasa ya. Iya, iya. Melayani, belajar sabar. Iya loh. Kita di termasuk orang-orang yang mungkin yang kesabarannya masih perlu diuji kali ini. Betul.